Intro Sedangkan kalau kita berkata terkait dengan directional research Itu sifatnya mungkin kita lebih bermain ke data set yang mungkin lebih konkret Contohnya usable testing, kita ingin retes desainnya Kita juga bisa melakukan A-B eksperimen Sebenarnya stigma itu apa sih? Jadi stigma itu sebenarnya adalah interactive design tool Jadi stigma itu bisa buat apa saja? Yang clear itu pertama, kita harus empati sama si usernya Jadi kita harus tahu apa sih yang mereka rasakan di situasi yang seperti ini Terus to the point, kasih tahu konteksnya apa Dan yang tadi pakai bahasa ya kemudian di ngerti sama usernya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax